Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rani Hartatin Jelika Semanjenta dengan NIM 2221-111021. Saya berasal dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Stambuk 2022. Saya akan mengerjakan salah satu tugas dari Ibu Laseinasyalagan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Saya akan membahas mengenai model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran itu? Menurut Joyce dan Well dalam Muliani, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur dan sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Joyce dan Well juga mengembokakan fungsi model pembelajaran, yaitu sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran ataupun para pengajar dalam melaksanakan aktivitas belajar-mengajar. Sejalan dengan pendapat itu, Trianto juga mengemukakan fungsi model pembelajaran sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Contoh-contoh model pembelajaran pada kurikulum 2013 ada empat. Yang pertama, Discovery Learning. Yang kedua, Project Bus Learning. Yang ketiga, Problem Bus Learning. Dan yang keempat, Inquiry Learning. Saya akan membahas salah satu contoh model pembelajaran, yaitu Problem Bus Learning. Problem Bus Learning atau yang sering disingkat dengan PBL. Menurut Sanjaya pada tahun 2007, Problem Bus Learning pertama kali dipopularkan oleh Brons dan Tamlin pada tahun 1980. Apa sih Problem Bus Learning itu? Menurut Ibrahim Denur, dalam Rusman pada tahun 2013, halaman 241, mengembukakan bahwa problem Bus Learning merupakan salah satu model pembelajaran yang digunakan untuk merangsang cara berpikir tingkat tinggi siswa dalam situasi yang berorientasi pada masalah dunia nyata. Selanjutnya, karakteristik problem Bus Learning. Yang pertama, aktivitas belajar dimulai dengan masalah. Yang kedua, memastikan bahwa masalah yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata siswa. Yang ketiga, mengorganisasikan pembelajaran di seputar masalah, bukan di seputar disiplin ilmu. Yang keempat, memberikan tanggung jawab yang besar kepada siswa dalam proses pembelajaran. Yang kelima, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Yang keenam, proses pembelajaran lebih banyak kerjasama antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Yang ketujuh, guru berperan sebagai fasilitator. Yang kedelapan, pemecahan masalah digunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Sejalan dengan hal itu, Andika Dinar Pamungkas pada tahun 2018 mengemukakan tiga karakteristik problem Bus Learning. Yang pertama, pembelajaran diawali dengan pemberian masalah. Yang kedua, siswa secara berkelompok dengan aktif merumuskan masalah. Yang ketiga, mempelajari dan mencari materi yang berhubungan dengan masalah, serta melaporkan solusinya. Selanjutnya, sintak atau langkah-langkah problem Bus Learning. Menurut Ibrahim dan Nur, pada tahun 2000, halaman 13, dan Ismail pada tahun 2001, halaman 1, dalam Rusman pada tahun 2013, mengemukakan sintak problem Bus Learning. Tahap pertama, orientasi siswa pada masalah. Kegiatan guru dalam hal ini, yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, dan memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah. Yang tahap kedua, yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Kegiatan guru dalam hal ini, membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Tahap ketiga, yaitu membimbing pengalaman individual atau kelompok. Dalam hal ini, kegiatan guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Tahap keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dalam hal ini, kegiatan guru yaitu membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai laporan, dan membantu mereka untuk berbagai tugas dengan temannya. Selanjutnya, tahap terakhir, tahap kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dalam hal ini, kegiatan guru yaitu membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses yang telah mereka gunakan. Kelebihan dan kekurangan problem based learning Kelebihan Yang pertama, siswa didorong mampu memecahkan masalah dalam dunia nyata. Yang kedua, siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuan melalui aktivitas belajar. Yang ketiga, terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok. Yang keempat, siswa memiliki kemampuan menilai pengetahuannya sendiri. Yang kelima, problem based learning berorientasi pada siswa sehingga memotivasi pembelajaran aktif dan meningkatkan pemahaman siswa. Kekurangan problem based learning Yang pertama, di dalam kelas memiliki jumlah siswa yang banyak sehingga guru kesulitan dalam membagi tugas atau memberikan tugas kepada siswa. Yang kedua, keterbatasan waktu yang dimiliki. Karena problem based learning membutuhkan waktu dalam jangka yang lama. Yang ketiga, informasi yang berlebihan. Problem based learning membutuhkan referensi yang banyak sehingga siswa kebingungan referensi mana yang akan mereka pakai. Yang keempat, guru akan sedikit mengajar. Karena problem based learning berorientasi pada keaktifan siswa. Yang kelima, problem based learning hanya dapat diterapkan di mata pelajaran yang berbasis masalah saja. Tidak dapat diterapkan di mata pelajaran yang lainnya atau yang meluas. Jadi hanya berpatokan pada mata pelajaran yang hanya untuk memecahkan masalah saja. Sekian dari hasil penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih.